Kita beralih ke informasi lainnya dalam rangka hari pendidikan nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan lomba bagi siswa lembaga kursus dan pelatihan tingkat Kabupaten Sleman tahun 2024. Lima penghargaan dibagikan pada acara ini dari LKP Tata Boga, Tata Busana, Seni Musik, Tata Rias, dan Pemasaran Digital. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui bidang pembinaan paut dan pendidikan masyarakat memberikan penghargaan bagi pemenang lomba peserta didik berprestasi lembaga kursus dan pelatihan tahun 2024. Penghargaan diberikan dalam rangka menyambut hari pendidikan nasional terbagi menjadi lima jenis kategori yaitu LKP Tata Boga, Tata Busana, Seni Musik, Tata Rias, dan LKP Pemasaran Digital. Penghargaan ini diberikan kepada LKP yang telah memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing. Dua terkait dengan lomba ini, lomba ini adalah untuk peningkatan kompetensi siswa. Dengan peningkatan kompetensi siswa, diadakan kompetisi, nanti diharapkan ada bibit-bibit siswa yang punya prestasi, kemudian bisa meningkat ke jenjang yang lebih baik lagi. Kemudian kegiatan ini diadakan tiap tahun, jadi dengan begitu nanti ada kontinuitas dari kualitas LKP yang ada di Kabupaten Suleman. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga pendidikan non-formal bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dari LKP sendiri itu bisa melatih kemampuan anak-anak muda kayak sekarang. Ini anak-anak muda bisa untuk melatih kemampuannya mereka, terutama kalau sekarang kita di bidang dunia tata busana. Jadi mereka juga bisa mengikuti lomba-lomba seperti ini sekarang yang dapat membuat value mereka makin meningkat. Rencananya sendiri dari kita itu kita udah mulai untuk gabung-gabung sama kolektif market untuk menaikkan dari mereka-mereka, butik-butik mereka. Jadi kita mengadakan kolektif market bareng sama reflect market biar bisa gabung semuanya. Jadi anak muda yang pada nggak tahu nih bahwa ada trisakti ataupun nggak ada anak-anak baru yang mereka punya sertifikat, nah mereka udah pada tahu. Karena kan kelemahannya sekarang ada anak muda yang udah pada langsung bikin usaha sendiri tanpa menghargai adanya yang namanya sertifikat. Nah kita di sini hadir untuk ada sertifikatnya ada dan ada value juga dan mereka juga bisa meningkatkan value mereka. Pada acara ini ditampilkan kemampuan para siswa masing-masing LKP diantaranya di bidang kuliner, musik, dan vokal serta peragaan busana siswa program fashion design LKP-CMM Asmat Pro. Kedepannya LKP diharapkan terus meningkatkan mutu dan mengembangkan kompetensi para siswa didiknya dalam mencetak para entrepreneur di berbagai bidang. Demikian ABY Erawan, Doni Rahmat, TVR Yogyakarta melaporkan.